Hai teman-teman pencinta youtube kita jumpa lagi Kali ini saya mencoba memberikan tip mengenai pemanfaatan energi panas laptop Untuk menghangatkan minuman tanpa menggunakan termos Ya bisa dikatakan energi konservasi kecil-kecilan lah begitu Dalam keseharian saya laptop ini merupakan teman kerja yang paling setia ya Oleh karena itu laptop ini saya gunakan mulai pagi kadang-kadang hingga malam hari Saya perhatikan jika laptop ini dipakai untuk memproses data yang besar Berupa gambar misalnya musik atau video atau tulisan yang cukup banyak Maka laptop ini mulai terasa hangat bahkan panas dan blower pendingin di dalamnya mulai bekerja Ciri-cirinya tentu teman-teman semua tahu laptop akan meniupkan atau mengeluarkan udara panas Dalam pikiran saya mengapa tidak ya panas ini dimanfaatkan untuk menghangatkan minuman Misalnya minuman yang selalu sedia menemani kita sambil bekerja Akhirnya saya menemukan alat memanfaatkan panas laptop ini untuk menghangatkan segelas minuman Mungkin minuman itu berupa susu atau kopi atau teh atau sekedar air putih Kebetulan saya suka air putih, air putih yang hangat Karena itu alat ini saya gunakan untuk menghangatkan segelas air putih agar air putih ini selalu hangat Alat ini boleh disebut sebagai heat exchanger ya Atau alat penukar panas yang sederhana tentunya Terbuat dari kotak plastik Ini saya buat dari kotak plastik ya Kotak plastik hitam yang banyak dijual di pasar Ya kalau ada kotak karton atau kotak yang terbuat dari bahan aluminium Nah juga bisa Tapi kalau dari logam yang keras mungkin untuk melubangnya agak susah ya Kotak ini kita beri lubang di sampingnya Nah lubang ini untuk masuk udara panas dari laptop Jadi letakkan lubang ini sejajar atau berhadapan dengan dimana udara keluar dari laptop itu bisa masuk ke dalam kotak ini Dan di atasnya kita buat lubang yang pas untuk meletakkan atau memasukkan gelas atau cup atau cangkir minuman kita Nah sederhana bukan? Seperti ini Dengan alat sederhana ini minuman kita tetap hangat sampai air ini habis kita minum Selamat mencoba Semoga tip sederhana ini bermanfaat bagi Anda Sampai jumpa lagi pada tip-tip berikutnya Terima kasih telah menonton!